Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Ini adalah segmen terakhir ya Untuk bab ini Pak Ali akan terus lanjutkan Pak Ali berencana seluruh buku akan Pak Ali bahas Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat disini ya Ini adalah playlist Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa didapatkan secara urut dan tuntut Playlistnya adalah IPAS kelas 5 kurikulum mereka Oke kita bahas sekarang Penyebab ketidakseimbangan ekosistem Nah penyebabnya bisa alam bisa manusia Ini penyebabnya manusia ini ya kan Aduh Bukan hanya manusia ya alam juga Kadang-kadang membuat ekosistem tidak seimbang Untuk mencapai keseimbangan yang lebih besar Penyebab ketidakseimbangan ekosistem Umumnya gangguan pada ekosistem bisa terjadi karena adanya Bencana alam dan ulah manusia Ya bisa alam bisa manusia Bencana alam seperti gunung meletus Dan kebakaran hutan Akibat kemarau panjang dapat merusak sistem ekosistem Karena banyak makhluk hidup yang mati Seperti sekarang ini kemarau panjang ya Namun fenomena alam ini pada jangka panjang dapat memberikan keuntungan tersendiri Bagi ekosistem tersebut Tanah ekosistem tersebut gunung yang meletus Seiring dengan berjalannya waktu akan menjadi tanah yang subur Ya untuk pertumbuhan aneka macam tumbuhan Seperti tempat Pak Ali tinggal ini ya di Pulau Jawa Ya tepatnya di Kediri Ada gunung kelut disitu Memang kalau gunungnya sedang batuk-batuk itu mengeluarkan material vulkanik ya Pasir apa tapi Nah ini Subur sekali tanahnya Ya jadi lagu kus plus batang dilempar jadi tanaman itu beneran terjadi Kalian lempar batang singkong walaupun gak ditancapin ya dilempar gitu aja Tumbuh Banyaklah manusia di bumi ini yang membuat perubahan ekosistem dan menyebabkan terganggunya keseimbangan jaring-jaring makanan yang ada di alam Gambar berikut merupakan contoh perubahan yang mengganggu keseimbangan ekosistem Lihat Pembakaran hutan Ya ini Hutan itu biasa dibakar biasanya untuk perkebunan Ya untuk tebang Untuk tambang Ya kalian bisa lihat sendiri di Google Map Apa yang terjadi misalnya di Kalimantan Atau di pulau-pulau lain di Indonesia Ya Nah itu sudah ada di kaveling-kaveling hutan belantara itu Kasian orang hutannya Ya Nanti kalau Hutan sudah di kaveling-kaveling Jadi bukan orang hutan lagi orang desa Orang perkebunan Atau bahkan orang kota ini ya Gak punya hutan Nah di kota sendiri Waduh Ini luar biasa ya Kayak gini loh Sampahnya Indonesia termasuk Ya banyak memiliki pantai-pantai yang sangat kotor Wah tapi ada anak-anak muda yang Pak Ali salut sekali ya Beberapa hari yang lalu Pak Ali melihat di sosial media Pandawa Lima anak muda yang luar biasa Ya Mengutin sampah Ngajak orang-orang Ya Itu gerakan yang harus kita dukung Itu Nah ini Asap Asap pabrik Ini juga mencemari udara Ada teknologi Ya yang mungkin Akan segera kita pelajari untuk Apa Mengurangi Partikel-partikel asap Nah kita akan pelajari nanti di listrik statis Jadi gak seharusnya Pabrik dengan cerobong asap yang hitam mengepul seperti ini Harus di-brit-brit Di-brit sama Ini Yang Berwenang Ya itu harus Cerobong asapnya Jangan sampai seperti itu Gitu harusnya Mempelajari ekosistem Mengajarkan pada kita Bahwa manusia hidup berdampingan dengan Mereka hidup lainnya Sehingga jangan sampai Kita terlalu fokus Mengambil dari alam Dan sedikit memikirkan dampak selanjutnya Global warming 2023 Sekarang ini Dunia mencapai titik suhu paling tinggi Dalam sejarah Ya Mungkin akan dicapai lebih tinggi lagi Di tahun-tahun berikutnya Kalau Mulai dari sekarang kita tidak memikirkan alam Ya Ya oke Manusia terlalu fokus Mengambil dari alam Dan sedikit memikirkan dampak selanjutnya Pada hewan dan tumbuhan sekitarnya Oleh karena itu Mempelajari hal ini Menjadi penting Dengan demikian Kita bisa mengupayakan Keseimbangan ekosistem di sekitar kita Contoh upaya yang bisa kita lakukan Di antaranya Satu Atau A Menanam kembali tanaman Sehingga dapat menjaga keberadaan Produksen di sekitar kita Lalu ya Jadi Kalau kalian ingin Mendengar suara kicauan burung Jangan beli burung dalam sangkar Tanam pohon Apalagi pohon yang buahnya disukai burung Burung datang sendiri Dan berkicau di sekitar rumah kita Itu konsep yang keren Memanfaatkan dekomposer Untuk membuat tanah di sekitar kita Menjadi subur Ya Secara alami Sampah-sampah akan terlurai Menjadi Puk kompos Tapi sampah organik Sampah yang anorganik Sampah-sampah plastik Kita Taruh di tempat khusus Sehingga bisa diolah lagi Sampah plastik itu Yang mencemari sungai Mencemari langut Kalau ngumpul jadi satu Bisa kita jadikan bahan bakar Bisa kita jadikan kenteng Bisa jadikan aspal Bisa macam-macam produk Bahkan permainan lato-lato Yang kalian mainkan itu Itu dari plastik bekas itu Ya Tidak membunuh Atau menangkap Hewan sembarangan Iya Karena ekosistem itu Butuh semua komponen Ya Di sawah Ular itu dibutuhkan Tanpa keberadaan ular Burung hantu Ya Tanpa ada burung elang Sekarang sudah jarang sekali Burung elang Ya Kita hanya bisa berharap Mungkin pada Ular sama burung hantu ini Ya Untuk membasmi tikus Gitu loh Apa yang sudah aku pelajari Ya Berkurang atau hilangnya Suatu komponen biotik Dalam ekosistem Akan memengaruhi Keseimbangan Jaring-jaring makanan Ya Jadi jangan sampai berkurang Harus Harmoni Jumlahnya harus Proporsional Apalagi Punah Wah Banyak ini Populasi suatu makhluk hidup Dapat meningkat Secara drastis Atau menurun Karena gangguan ini Ya Faktor ketidakseimbangan Makhluk hidup Bisa diakibatan oleh Bencana alam Dan ulah manusia ini Ulah manusia ini Kalau bencana alam Kita tidak bisa Ngapain-ngapain Hanya bisa persiapan Dan bagaimana Dampaknya kita Bikin sekecil mungkin Tapi karena ulah manusia Ini yang bisa kita Antisipasi Ekosistem yang tidak Seimbang menjadi Ekosistem yang tidak Sehat Betul itu Manusia berperan Untuk menjaga Keseimbangan ini Dan memastikan Jaring-jaring makanan Tetap berjalan Jika melakukan Perubahan dalam Suatu ekosistem Gitu loh guys Ya kan Kita lanjutkan Proyek belajar Sebagai bentuk Rangkuman Dari eksplorasi Yang sudah kalian lakukan Bagaimana Kalau kita membuat Proyek Untuk membantu Proses siklus Transfer energi Agar Kembali ke produsen Perhatikan masalah Dan tujuan proyek Berikut Permasalahan Sisa-sisa makanan Yang kita buang Memerupakan salah satu Contoh energi Yang terbuang sia-sia Iya loh Di sampah plastik itu Sampah plastik itu Bisa dijadikan bahan bakar Ya kan Kalau kita buang Menyamarnya lingkungan Kan percuma Ya kan Kalau kita manfaatkan Jadi energi tambahkan Yang bisa kita gunakan Untuk bermacam-macam hal Ya Tujuan proyek Menggunakan peran Decomposer Untuk mengurahkan Sampah makanan Agar bisa menjadi Nutrisi tambahan Pada tumbuhan Untuk tumbuhannya Jadi Bikin kompos Ya Produk Wadah membuat kompos Dari Sampah organik Sampah organik itu Sampah-sampah Seperti bekas makanan Ya Yang bisa membusuklah Intinya organik itu Di sekolah kalian Hasil pupuk kompos Bisa dimanfaatkan Untuk tumbuhan Di ekosistem sekolah Untuk Ditaruh di pot-pot Bunga Ya Atau di kebun Langkah-langkah proyek Membuat keranjang kompos Bentuklah kelompok Terdiri dari 4 atau 5 orang Buatlah kompos Komposter sederhana Dengan memanfaatkan Barang-barang yang ada Di sekitar rumah Atau sekolah Pelajari cara membuat Komposter pada lampiran Jika kalian juga bisa Mencari informasi tambahan Di perpustakaan internet Ya Kalian lihat Di bagian akhir buku Itu di lampiran Ada Memisahkan sampah Diskusikan bersama guru Dan teman-teman di kelas Untuk mengatur Pemisahan sampah Di area sekolah Perhatikan tabel berikut Untuk bahan diskusi Ya Yang bahan membuat kompos Dari sampah organik Ya Kita bisa menggunakan Daun kering Kulit telur Serbuk gerigaci Teh kopi Ya Surutan kayu Pupuk kandang Sekam padi Ya Buah dan sayur Kulit tangkai Buah sayur Sama keren dari umben Ya Kita bisa ya Yang tidak disarankan Ya Karena Baunya terlalu menyengat Atau bisa Kalau salah penahanan Malah bisa Menimbulkan penyakit Ya Daging Janganlah ya Tulang ikan Tulang ikan atau ayam Kulit udang Lemak Minyak Produk susu Dan turunannya Geju ya Kertas kardus Makanan berminyak Tanaman bulma Kertas berlapis ya Atau Berpenyakit Jadi jangan Ya Kita gunakan yang Ya Untuk kompos Untuk Dalam Kenyatanya Dibunyanya Tidak apa-apa Ini kan kita lagi belajar Jangan Pelah pakai daging Daging baunya Menyangat itu Kalau busuk Ya Kalau daun kering Nah Gitu loh Pengamatan hasil Ya Nah ini ada contoh Contoh ya Ini contoh Di sini tabelnya yang harus kalian isi Minggu keberapa Minggu ke satu Minggu ke dua ya Amati proses kemulahan oleh komposer dari sampah organik dalam wadah kompos Tuliskan perjalanan proyeknya Ini misalnya ya Salah satu contoh dari Permasalan Mari dapatkan jawabannya ini di buku guru tentu saja Masalah Muncul belatung Penyebab ada Bahan organik basah Ya Daging, ikan, tulang, susu, lemak, santan, sebagainya Akan muncul belatung Dan ini baunya Tidak sedap Indari bahan organik basah Dan tutup kompos dengan selapis tanah Nah ini ya Cara penyengatasi Bahu busuk atau amunia Terlalu banyak unsur nitrogen Sampah hijau terlalu banyak Ya Baunya menyengat Ya Tambahkan sampah coklat Dan buka komposter untuk menambah oksigen Ya Jadi Sampah coklat itu Daun-daunnya sudah kering Gitu lah Bahu busuk tengik Atau telur busuk Kurang Kurang oksigen terlalu lembab Ya Jadi Di komposter itu ada kayak Lubang-lubang udara Untuk Apa ya Agar oksigen bisa masuk Kalau tidak ini Kurang sedap baunya Tambahkan Sampah coklat Buka komposter untuk menambahkan oksigen Dan aduk-aduk kompos Ya Pupuk menggumpal Terlalu lembab ini Tambahkan sampah coklat Dan buka komposter Dan aduk kompos Ini sampah coklat ini Dan daun-daun kering Menjadi solusi ya Terlalu kering Kurang air Terlalu banyak sampah coklat Jadinya terlalu kering Malah tidak jadi-jadi nanti ya Ya Komposter ini ya Tambahkan air Dan tambahkan sampah hijau Tambah hijau itu Maksudnya sampah yang masih basah Maksudnya daun yang masih hijau Sampah coklat itu Daun yang sudah kering Komposter hangat Tapi tidak bereaksi Kurang sampah hijau Masukkan sampah hijau Mungkin kangkung-kangkung Sisa masak Atau apa gitu ya Atau daun-daun yang masih hijau Jika kompos sudah jadi Kalian bisa menapurkannya Ke tanaman-tanaman sekitar sekolah Gitu loh Ya Proyek hasil belajar Kurang lebih Pak Ali akan memberikan gambaran Ya jawabannya Apa hal menarik yang temukan saat mulai Memisahkan sampah makanan Ya Hal yang menarik kita Ternyata tidak susah Melakukan itu ya Ternyata mudah Mudah Ini menarik Ya jadi Ini adalah masalah kita Masalah sampah Serta sungai yang kotor Danau yang sampah Pantai yang penuh dengan sampah Ini Dengan hanya Memisahkan Memisahkan Yang plastik Dengan yang bisa busuk Itu saja Yang busuk jadi kompos Kita keuntungan Tidak usah beli bubuk Plastiknya bisa kita jual Bisa kita jadikan asfal Bisa kita jadikan Bahan bakat Macem-macem produk Ya Ini Hanya Membiasakan diri Memisahkan Gitu saja Ya Mudah sekali Ya Pak Ali selalu Bisahkan Antara Yang bisa membusuk Dan tidak Sisa-sisa makanan Sisa apa Karena Pak Ali di desa ya Sisa-sisa makanan Dikasihkan makan Ke ayam Ke ikan Pak Ali punya kolam Di belakang Jadi Nasi Tidak habis Tidak lempar Ke kolam ikan Gitu Jadi Dimakan Seneng sekali Gemuk-gemuk mereka Atau Sampah yang bisa Menjadi kompos Yang bisa membusuk Ditanam Sudah itu Plastiknya nanti Dikumpulin Bisa dijual Enak loh Ya Atau dijadikan Bahan bakar Kadang-kadang Perlu bakar sampah Kalau di desa Tidak masalah ya Kalau di kota Tidak boleh Bakar sampah itu Bagaimana Kondisi lingkungan Di sekolah Setelah Memulai Memisahkan Sampah makanan Bagaimana Kondisi lingkungan Sekolah Menjadi Lebih Bersih Bagaimana Kondisi lingkungan Sekolah Setelah Mengulai Lingkungan Menjadi Lebih Pengolahan Sampah Lebih mudah Intinya Pengolahan Sampah Lebih mudah Lebih mudah Dan Menguntungkan Ya Ya ini Bapak-bapak Ibu-ibu Di rumah Juga Kita Pisahkan Sampah Jadi Sediakan Dua tempat Sampah Bekas cat Atau apa Untuk yang Bahasa itu Nah Yang Sampah Organik Jadikan Satu Anorganik Jadikan Satu Gitu Yang Organik Kan Bisa Dijual Lagi Atau Di Tempat Pembungan Sampah Mereka Juga Senang Sekali Pemerintah Akan Sangat Senang Kalau Sampah Itu Sudah Terpisah Tukang Sampah Nya Juga Senang Terus Apalagi Kalau Kita Komposer Di rumah Itu Bisa Jadikan Pupuk Macam-macam Apakah Kalian Dapat Apakah Kalian Apakah Yang Kalian Lakukan Dapat Membantu Menjaga Keseimbangan Ekosistem Di Sekitar Sekolah Ya Kita Bisa Mendapatkan Pupuk Organik Ya Kita Selain Bersih Kita Juga Menghasilkan Selain Bersih Kita Juga Mendapatkan Pupuk Kompos Ya Pupuk Kompos Yang Sangat Dibutuhkan Tanaman Tentu Saja Ya Jadi Ekosistem Jadi Seimbang Decomposter Juga Dapat Makanan Kan Gitu Ya Apa Yang Harus Kalian Lakukan Agar Keranjang Kompos Bisa Terus Berjalan Walaupun Proyek Belajar Teras Menjadikannya Sebagai Kebiasaan Sebagai Kebiasaan Kalau negara-negara Lain Bisa Kita Pasti Bisa Ya Kayak Di Jepang Kebiasaan Sampai Sesuah Bagus Di Singapura Kita Pasti Bisa Juga Ya Sama-sama Orang Asia Seperti Itu Dari Pengalaman Belajar Di Proyek Ini Apakah Hal Yang Bisa Kalian Terapkan Di Lungan Sekolah Kalian Mulai Saat Ini Memisahkan Sampah Mulai Saat Ini Membiasakan Memisahkan Sampah Organik Dan Unorganik Sampah 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 Yang Logam Seperti Bekas Plat Motor Atau Bekas Plat Mobil Panci Panci Bekas Atau Apa Yang Logam Itu Dijualnya Mahal Itu Nilai Ekonominya Tinggi Kalau Kita Biasa Memisah Misahkan Itu Enak Ya Kalau Apalagi Kalau Kita Biasa Recycle Misalnya Habis Ngecat Rumah Bekas Kaleng Itu Biasanya Terbanding Plastik Itu Kan Bisa Untuk Pot Agar Lebih Estetis Dicat Pot Itu Salah Satu Cara Kita Memanfaatkan Sampah Recycle Ekosistem Yang Harmonis Salah Satu Salah Satunya Terjadi Karena Ada Transfer Energi Antara Makhlu Hidup Jadi Kita Memiliki Rantai Makanan Ya Matahari Sebagai Sumber Energi Ya Sebagai Sumber Energi Yang Berperan Memberikan Energi Cahaya Energi Utama Ya Yang Berperan Energi Sebagai Yang Berperan Memberikan Energi Untuk Positif Cetis Memberi Energi Energi Untuk Fotosintesis Ya Produsen Sebagai Trofik Paling Bawah Ya Yang berperan Menyediakan Makanan Oke Produsen Produsen Itu Sebagai Apa ya Makhlu Hidup Yang Merubah Energi Sinar Matahari Menjadi Makanan Ya Jadi Merubah Energi Matahari Menjadi Makanan Ya Ini Ya Konsumen Sebagai Apa ya Konsumen Itu Sebagai Bagian Dari Transport Energi Ya Konsumen Dekomposer Bagian Dari Transfer Energi Sebagai Bagian Dari Proses Transfer Energi Nah Dekomposer Sebagai Dekomposer Sebagainya Ini agak Mengganggu Dekomposer Sebagai Dekomposer Berperan Untuk Menguraikan Zat Sisa Ya Menguraikan Ya Unsur Organik Menjadi Anorganik Nah Rantai Makanan Contoh Dan Perannya Contoh Contohnya Adalah Ya Kita Bisa Padi Ya Tikus Ular Elang Ya Kalau Perannya Itu ya Menjaga Keseimbangan Ekosistem Sawah Ya Menjaga Keseimbangan Ekosistem Sawah Keseimbangan Ekosistem Sawah Jaring-Jaring Jaring-Jaring Makanan Contohnya Bisa Padi Dimakan Tikus Dimakan Juga Ulat Tikus Dimakan Ular Ya Ini Ulat Dimakan Tikus Ya Ulat Juga Dimakan Kata Ya Terus Ini Elang Elang Makan Katak Juga Mau Makan Tikus Juga Mau Makan Ular Juga Mau Gitu Untuk Jaring-Jaring Oke Lanjut Masih ada Ketidakseimbangan Ekosistem Penyebab Faktor Alam Ya Faktor Manusia Faktor Alam Misalnya Gunung Meletus Banjir Gunung Meletus Gempa Bumi Sebab Manusia Misalnya Pabrik Limbah Limbah Pabrik Kemudian Bisa Pencemaran Udara Atau Ini Pembakaran Hutan Ya Pencemaran Udara Dan Lain-lain Ketidakseimbangan Dampak Dampaknya Global Warming Jelasnya Global Warming Ya Dampaknya Ada Kepunahan Pemburuan Liar Itu juga Kepunahan Dampaknya Dampaknya Lagi Bisa Beberapa Hewan Punah Bisa Global Warming Ketidakseimbangan Cuaca Cuaca Usaha Usaha Untuk Mencegah Misalnya Reboisasi Membuat Aturan Aturan Atau Undang Undang Terus Membiasakan Kebiasaan Baik Buang Sampah Di tempatnya Itu termasuk Sudah Membuang Sampah Memisahkan Sampah Memisahkan Membuang Sampah Organik Dan Anorganik Terus Menggunakan Pembungkus Bukan dari plastik Tapi dari Bahan alam Seperti itu Macam-macam Uji Pemahaman Mendeskrisikan Rantai Makanan Yang dan Aga Menemukan Makhluk Hidup Yang Saat Berkunjung Ke Kebun Sayur Ini Makhluk Hidup Gambarkan Rantai Makanan Yang Menunjukkan Hubungan Antara Keempat Makhluk Hidup Di Atas Kita Bikin Rantai Makanan Disini Disini Pertama Disitu Ada Sayuran Ada Sayur Dimakan Ulat Ulat Dimakan Katak Katak Dimakan Ular Nah Disini Lang Gak ada Gambaran Rantai Makanan Yang Menunjukkan Hubungan Antara Keempat Makhluk Di Atas Satu Dua Tiga Empat Menaka Yang Berperan Sebagai Sumber Energi Utama Dalam Keberlangsungan Rantai Makanan Sayur Jelaskan Proses Transfer Energi Pada Lantai Makanan Ini Energi Sinar Matahari Digunakan Fotosintesis Ya Dan Ini Apa Dan Bahan Makanan Disimpan Di Daun Ya Daun Dimakan Ulat Ya Nah Sebagian Bahan Makanan Disimpan Di Daging Ulat Kemudian Ulat Dimakan Kata Dimakan Kata Ya Dan Akhirnya Kata Juga Dimakan Ular Dan Energi Yang Tersimpan Di Dalam Kata Akan Dipakai Ular Dengan Cara Makan Kata Dan Ular Mendapat Energi Dari Makan Kata Dari Memakan Kata Atau Dengan Memakan Kata Memakan Kata Kalau kalian Kesusahan Membaca tulisan Pak Ali Karena memang Kecil dan Celek Ya Matahari Bersinar Menghasilkan Energi Ya Energi Sinar Itu Dipakai Tumbuhan Untuk Berfotosiasis Hasil Fotosiasis Atau Ya Yang Simpan Di Daun Daun Dimakan Ular Akhirnya Energi Itu Tersimpan Dalam Tubuh Ular Ular Dimakan Kata Energi Yang Ada Di Ular Ngumpul Di Tubuh Kata Digunakan Untuk Aktivitas Dan Disimpan Dalam Otot Otot Lemak Dan Lain Ya Kata Dimakan Sama Ular Energi Sudah Terkumpul Di Kata Dipakai Ular Sekarang Tempster Ya Kalau Ular Dimakan Makhluk Hidup Yang Lebih Tinggi Ya Itu Yang Mungkin Dimakan Nelan Atau Dimakan Garangan Garangan Musang Itu Energi Dari Ular Akan Pindah Ke Musang Siapakah Yang Berperan Sebagai Produsen Ini Pak Ali Pastikan Disini Biar Kalian Tetap Bisa Melihatnya Tadi Sengaja Pak Ali Kopi Ya Yang Menjadi Produsen Disini Adalah Sayuran Sayuran Sayur Manakah Makhluk Hidup Yang Termasuk Lompok Herbibora Ular Termasuk Kompeten Tingkat Berapakah Ewan Ini Tingkat Satu Konsumen Tingkat Satu Manakah Yang Termasuk Karnivora Termasuk Konsumen Tingkat Berapakah Ini Katak Dan Dan Ular Ya Konsumen Tingkat Katak Konsumen Tingkat Dua Dan Ular Konsumen Tingkat Tiga Gitu Aja Disini Katak Konsumen Tingkat Katak Konsumen Tingkat Dua Dan Ular Konsumen Tingkat Tiga Apa Yang Terjadi Jika Pemilik Kebun Membunuh Semua Katak Yang Ada Di Kebun Kalau Semua Katak Yang Ada Di Kebun Dibunuh Ular Akan Merajanela Akan Merajanela Itu Pertumbuhannya Akan Banyak Ular Akan Banyak Dan Populasi Ular Berkurang Terserah energi Pada Jaring-jaring Makan Nah Seperti Ini Ya Pohon Ara Pohon Pala Itu Dimakan Kok Dimakan Ular Pitan Burung Enggak Kelawar Buah Kok Dimakan Ular Pitan Ular Pitan Dimakan Ular Lutan Kelawar Buah Burung Enggang Atau Rangkong Harimau Elang Hitam Nah Ini Yang Keliru Ini Ya Jelaskan Proses Terpengar Energi Yang Terjadi Pada Pira Makanan Ini Dalam Bentuk Jaring-jaring Makanan Gambarnya Mulai Dari Matahari Sampai Energi Balik Ketumbuhan Ya Jadi Ini Gambarnya Keliru Kalau Ular Hutan Taruh Di Sinaris Di Atas Ya Hubungan Makan Dan Dimakan Dapat Digambarkan Dalam Jaring-jaringan Makanan Yaitu Semua Pohon Buah Dimakan Orang Hutan Burung Enggang Lawar Buah Luar Piton Ya Dimakan Orang Hutan Burung Enggang Dan Lawar Buah Harimau Dimakan Orang Hutan Dan Burung Enggang Alam Hitam Dimakan Orang Hutan Ini Jadinya Gitu Kalau Seperti Ini Jadi Ini Gak Benar Ini Sebenarnya Ya Ini Apa Ya Pak Alis Enggak Setuju Dengan Ini Ya Dan Enggak Setuju Juga Dengan Ini Ya Jadi Ular Piton Ini Salah Tempat Ini Oke Dalam Piramida Makanan Masa Ular Piton Makan Pohon Ara Coba Kita Jawab Yang Kedua Jawaban Kedua Kita Cek Apa Peran Dekomposer Dalam Proses Tampas Energi Dekomposer Berperan Sebagai Pengurai Bangkai Sisa-sisa Makhluk Hidup Hasilnya Berupa Nutrisi Yang Disimpan Dalam Tanah Nutrisi Akan Dipakai Kembali Oleh Tumbuhan Untuk Tumbuh Wah Ini Sip Ya Nah Pak Setuju Ini Jawaban Dari Buku Apa Yang Terjadi Pada Jaring-jaring Makanan Jika Ada Kebakaran Hutan Dan Menghanguskan Hampir Semua Pohon Arah Dan Pohon Pahla Jika Pohon Arah Dan Pohon Pahla Hanya Tersias Sedikit Maka Ada Persengan Makanan Antara Orang Hutan Burung Enggan Dan Pelawar Buah Masuk Populasi Ketiga Hewan Ini Akan Menurun Masuk Ular Piton Harimau Ulang Hitam Juga Terganggu Karena Berkurangnya Sumber Makanan Mereka Oke Cuman Penempatannya Piton Disini Keliru Dan Nomor Satu Jadi Keliru Yang Paling Mendapatkan Jawaban Ini Dari Buku Pak Apa Yang Terjadi Pada Ekosistem Ini Menurut Informasi Berita Dari Beberapa Tempat Yang Sudang Marak Terjadi Perburuan Liar Buruh Hantu Untuk Diberi Jol Belikan Bena Melan Ini Terjadi Di Desa Desa Yang Merupakan Kawasan Persawan Menurut Kalian Apa Dampak Jaring-jaring Makanan Pada Perburuan Burung Hantu Ini Burung Hantu Merupakan Puncak Rantai Makanan Memangsa Tikus Dan Burung Hantu Jika Burung Hantu Diburu Maka Populasi Tikus Akan Meningkat Jika Populasi Tikus Meningkat Maka Populasi Produsen Akan Turun Ini Menyebabkan Ketidak Simpanan Jaring-jaring Makanan Dalam Satu Ekosistem Kita Harus Ada Predator Kira-kira Apa Akibatnya Kepada Petani Desa Populasi Tikus Akan Meningkat Dan Merusak Padi Di Sawa Para Petani Akan Mengalami Kerugian Panen Pentingnya Kita Menghargai Keseimbangan Alam Jadi Pentingnya Kita Menjaga Keseimbangan Kelestarian Alam Kalau Kita Melakukan Kesalahan Ini Akan Kembali Pada Kita Sendiri Membuat Komposer Sederhana Ya Ini Sebagai Lampiran Jadi Kalian Tadi Membuat Projek Ini adalah Lampirannya Sekalian Pak Ali Berikan Gambaran Kalian Bisa Alatnya Pot Geraba Atau Drum Container Biasanya Pak Ali Dulu Di Perumahan Itu Bikin Dari Drum Bekas Yang Plastik Yang Tertutup Bisa Bekas Catan Sejilisnya Sebagai Wadah Penampung Alat Bantu Untuk Membuat Lubang Bisa Kayak Bur Tapi Mata Bur Yang Depan Ini Kayak Untuk Khusus Untuk Lubang Itu ada Sekop Kecil Atau Alat Lain Untuk Mengaduk Terpal Terpal Atau Bahan Bisa Bagai Untuk Menutup Pot Bahan Adalah Daun Kering Yang Disebut Bahan Coklat Tadi Sekam Padi Atau Serutan Kayu Tanah Segar Dan Subur Bisa Dicampur Pupuk Kandang Atau Kompos Yang Sudah Jadi Air Gula Jawa Atau Cician Beras Ini Untuk Media Agar Bakteri Cepat Hidup Sama Makan Yang Sudah Dicincang Kecil Kecil Jadi Kok Ada Gula Jawanya Iya Kita Mengurekan Makanan Itu Menggunakan Bakteri Dan Bakteri Itu Akan Lebih Cepat Hidupnya Kalau Dikasih Air Gula Oke Langkah Percobaan Menyimpan Wadah Buat Lubang Kecil Kecil Di Bawah Dan Disamping Wadah Dram Atau Kontena Fungsinya Untuk Keluar Masuk Udara Mintalah Bantuan Orang Dewasa Untuk Membuat Lubang Jangan Buat Sendiri Ini Bahaya Untuk Pot Atau Gerabah Umumnya Bagian Bawah Sudah Berlubang Jika Belum Minta Bantuan Orang Lubang Bagian Bawah Pot Simpan Wadah Di Atas Tanah Dan Tempat Yang Aman Dari Hujan Membuat Starter Kompos Dari Awal Yang Kita Perlu Membuat Namanya Starter Kompos Sebagai Media Tempat Hidup Yang Cocok Bagi Komposer Dalam Hari Ini Kebanyakan Bakteri Yang Membantu Kita Simpan Bahan Sesuai Dengan Urutan Pada Kampadi Bawah Aduk Starter Lalu Lapisi Dengan Daun Kering Atas Kampadi Tutup Wadah Dan Diamkan 3-4 Hari Tanda Starter Berasa Terasa Hangat Penutupnya Berembun Dan Sampai Yang Kita Masukkan Mulai Menghitam Setelah Ada Pengusukan Jadi Ditutup Atau Wadah Sisakan 3-4 Ruangan Untuk Sampah Sehari-hari Air Cucian Beras Air Gula Jawa Tuang Secukupnya Ini Kayak Untuk Starter Awal Sampah Organik Yang Sudah Dipotong Kecil-kecil Tanah Gembur Tanah Bisa Dicampur Dengan Bumpuk Kompos Atau Kandang Jadi Ini Biar Bakteri-bakteri Itu Hidup Disini Berkembang Menjadi Banyak Mengolah Sampah Harian Setelah Starter Jadi Kita Bisa Mengolah Sampah Organik Sampah Kita Masukkan Disitu Membusuk Karena Disitu Tadi Di Starter Tadi Sudah Banyak Sekali Bakteri Masukkan Sampah Organik Yang Sudah Dipotong Kecil-kecil Aduk Sampah Dengan Starter Setiap Memasukkannya Jika Kompos Terlalu Kering Tambahkan Air Cucian Beras Atau Air Gula Jawa Jika Kompos Terlalu Basah Tambahkan Sekam Padi Atau Serbuk Kayu Atau Serbuk Kering Seperti Itu Pernah Kompos Jika Kompos Terlalu Penuh Dan Jangan Jangan Isi Kembali Dengan Sampah Diamkan Sama 2-3 Minggu Aduk Setiap Satu Minggu Untuk Menjaga Aliran Udara Komposer Jika Warna Sudah Kehitaman Dan Tidak Berbau Pupuk Siap Dipakai Gunakan Pupuk Untuk Tanaman Sekitar Kalian Pasti Akan Tumbuh Dengan Sugur Ambil Sebagian Untuk Menjadi Starter Selanjutnya Starter Itu Berisi Bakteri Yang Merupakan Dekomposer Oke Dan Mungkin Dewan Kecil Kecil Juga Yang Membantu Proses Pembusukan Ini Akhir Dari Bab Selanjutnya Kita Akan Belajar Tentang Magnet Listrik Dan Sekarang Terima kasih Wasallam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh